Intro Langsor dan pohon tumbang tutup badan jalan serta menipas satu unit rumah warga di Dusun Buso, Lembang Buntu Karua, Kejabatan Awan Rantai Karua. Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat 24 Maret 2023, membuat aktivitas warga lumpuh. Tingginya intensitas hujan yang disertai angin kencang di wilayah tersebut, membuat pohon yang berada di perbukitan tumbang, sehingga tanah di tebing pinggir jalan penghubung antara kecamatan Awan Rantai Karua. Dengan rindingalo juga ikut longsor, akibatnya jalan utama warga tertutup. Jalan yang merupakan jantung perekonomian warga tersebut saat ini hanya bisa dilalui kendaraan roda dua, sebab batang pohon dan akar kayu tak bisa disingkirkan, karena keterbatasan peralatan. Hanya terlihat beberapa warga saling membantu mendorong motor, agar bisa melewati lumpur yang menupuk di jalan utama. Jadi mulai bubunya itu, saya pun terkejut. Saya terkejut, saya langsung pegang itu anak-anak. Lalu saya keluar itu sudah bocor itu atapnya. Ketakutan campur dengan terkejutnya itu. Dia bisa tolong kami sedikit lah, pasal kita tahu di kampung kan dari mana sumbernya, kasihan. Kita ini petani, jadi harap sama pemerintah kalau ada boleh tolong bantu sedikit. Saksi mata yang merupakan pemilik rumah menjelaskan jika peristiwa tersebut terjadi secara tiba-tiba, sehingga sesaat setelah pemilik rumah mendengarkan suara gemuruh, langsung berlarian menyelamatkan diri, sehingga tak ada korban jiwa. Namun kerusakan yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut sangat parah, di mana sebuah rumah tinggal nyaris ambruk akibat dihantam pohon tumbang dan tanah longsor. Sementara saat ini sejumlah warga masih berusaha membuka akses jalan dengan peralatan seadanya. Sebab jalan tersebut merupakan akses utama yang digunakan warga dan anak sekolah saat berangkat dan pulang sekolah. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Join Jurnal TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!